Selamat pagi, disini saya akan memperkenalkan tool yang akan membantu kita dalam melakukan trading di Vipi. Nah, disini adalah kita membentuk suatu komunitas, ada grup khususnya. Nah, disini juga kita akan sharing tentang masalah boot, cara penggunaannya. Ada grup khusus dibuat, saya grupnya JojoBoot, silakan kalau anda ingin masuk ke channel saya. Lalu, disini juga saya akan berbagi di grup umum, ya kayak ini berangkat, Nah, disini kita akan membagi manajemen keuangan, ya. Oke, ini kita lihat yang terendah sekarang adalah, nah ini 7-12%. Nah, kita beli saja, karena ini sedang jadi koreksi. Nah, kita beli ini juga, tidak usah banyak-banyak, ya. Kita bertahap sambil melihat perkembangan itu. Ini part 3, kita coba beli di part 2. Nah, disini ya, kita cari pelan-pelan. Jadi kita belajar melihat mana market yang negatif, mana lagi yang negatifnya tinggi, kita lihat. Nah, ini seperti ini, price-press, low-press, nah ini turun sekali, kita langsung beli saja. Habiskan 50% saja, kita langsung beli. Kita langsung beli saja, market, nah ini ya. Ini 99, nah 10. Nah, kalau kita naik lagi, kalau banyak beli. Tidak apa-apa, kita beli lagi langsung. Kalau yakin bagus, murah, kita belinya. Tuh, ini juga kita nunggu dapatnya. Jadi, di saat merah, kita bisa membeli sesuatu itu enak, nyaman. Kita kena ada dana, ya. Nah, kayak ini kita lalu lihat juga. Nah, ini. Same. Rendah-rendah. Doggy masih naik. Nah, ini atis juga turun. Nah, kita tinggal tunggu saat yang tepat untuk mulai. Jadi, bukan masalah boot saja, tapi kita juga diberi informasi tentang market, strategi, keuangan. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa maju bersama. Lalu di channel saya, sudah mulai saya kasih video-video ya. Ya, mudah-mudahan. Nah, ini saya juga sedang mengembangkan kalkulator agar mempemudah Anda untuk membuat pair, ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita bisa tahu, kita refresh. Jadi, saya tidak akan menjanjikan Anda mendapat profit, tapi saya akan mengajakkan bagaimana Anda memaksimalkan penggunaan boot ini untuk meningkatkan profit Anda, ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Jadi, kita misalkan harganya sekarang 155. Ini juga akan diajarkan bagaimana. Nah, seperti ini. Ada pergerakannya, ya. Nah, jadi kalau BTC satu ini, kita refresh saja. Jadi, nanti akan kelihatan mana yang bagus, mana yang agaknya, ya. Lalu seperti ini. Nah, kita lihat kalau ini berdasarkan. Nah, ini ya kadang terat. Kita digunakan sih. Nah, ternyata sudah minus, ya. Jadi, kadang-kadang kita menggunakan juga plugin. Add-on dari sini untuk mengatakan ini. Jadi, kadang-kadangnya beda. Ini kan beda perhitungannya lagi, ya. Nanti kita lihat juga kayak ini setting-settingnya. Mudah-mudahan, nanti saya bisa membantu Anda untuk mengoptimalkan penggunaan Anda. Seperti ini, ya. Sementara, tuh, ya. Sudah ada bahasnya. Beli. Nah, ya. Turun terus. Harganya turun terus. Jadi, belinya jangan sekaligus. Harus bertahap, ya. Nah, bagaimana kita tahu target market-nya, berapa turunnya. Nah, ini ada. Nanti kita ajarkan juga. Tuh, ya. Di low price. Low price ini kita harus saya ingatkan untuk membeli. Karena harga terendah sudah tembus. Nah, ini juga kita akan menunggu. Akan turun terus sampai ke titik bawah. Nah, di titik bawah itu nanti kita akan berlomba untuk membeli. Ya. Sehingga akan mendouble pengunjungan kita. Nah, sebelumnya. Sebelumnya, 13%. Kita bisa kejar di sini. Misalkan kita beli. 357. Lihat juga market luar berapa, ya. 3368. Di sini. 34. Nah, beri target kita. 3368. 10% aja. Tidak usah banyak-banyak. 1%. 3381. Ya. Kita lanjut saja. Masukkan PO. Terus. Terus. Apalagi. Dnxt. Dnxt kita ambil. Lihat harganya. Ambil saja juga. Tidak usah. Ini semua kita lakukan persiapan. Kemudian kita menggunakan mood. Ya, jadi ini juga sudah berhasil kita beli. Langsung saja kita jual. Jadi, tidak usah nunggu lama. Kami begini. Kita bagi dua juga. Langsung saja kita ambil. 3%-nya. Wah, nggak puas 3% Kita tarikan saja Misalkan Harga tertinggi apa? 6 Why not? Tapi kita jangan ragus 9 saja Jadi, bandingkan ini Rp180.000 dengan Profit Rp20.000 Kalau datang lebih Tentu saja profit Anda Bisa Rp200.000 Bisa Rp2.000.000 Itu terlantung manajemen Keuangan Anda nanti Ya, sekian info saya Menurut Anda berguna Ya, ini terberi juga ya Menurut Anda berguna Jadi, silakan Jangan ragu, bukan hanya Memanfaatkan bus saja Tapi juga akan diberi Tip bagaimana Memanajemen keuangan di Trading kita ini Ya, terima kasih Sukses selalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!